Assalamualaikum rekan-rekanku semua, bos-bosku dimanapun berada ya kita kembali telusur-telusur ya rekan-rekanku yang berbahagia dimanapun berada yang lagi asik jumpa lagi ya dengan ND Channel, dengan channel kita semua tentunya channel yang sedang asik, yang lagi asik sorot-sorot tanaman hias, sorot bunga-bunga yang ada di teras ya oke rekan-rekanku semua ya, kali ini juga di daerah area transmigrasi ya di tempatnya ibu selfie ini tampaknya tanaman hiasnya ini glowing-glowing ini, subur-subur oke rekan-rekanku semua yang hobi di tanaman hias, yang hobi merawat tanaman hias, kita dekati satu persatu ya ini di terasnya ini, teras yang sederhana namun menakjubkan tanaman hiasnya banyak tanaman hiasnya yang viral-piral, yang glowing-glowing, yang sedang populer untuk saat ini kita tengok lagi ya rekan-rekanku semua waduh, ini menawan betul ini tanaman hias yang ada di teras sederhana kita masuk ke teras saja ya, rekan-rekanku semua kita tengok dulu tanaman hiasnya mbak selfie, ibu selfie ini wah ini ada tempat duduknya santainya disini wah ini apa saja ya subur sekali yang di sebelah sini di paling depannya yang di teras ya ini memakai potnya warna hitam semua tanaman hiasnya aglonema aglonema lokal ya wah licin semua ngumbuyuk semua ini memang luar biasa rapi dan rajin yang di depan sini ini memakai warna potnya campuran ada yang merah ada yang putih aglonya juga kinclong serta mengkilap ini yang di atas tadi ya rekan-rekanku semua ini kalau dari arah dalam bahkan ada sayurannya juga ya yang di sebelah sini tidak melulu tanaman hias taman teras yang penuh dengan bunga bunga-bunga yang mahal ini karya luar biasa wah ini kita kembali ke sini lagi kita tanya nanti sama ibunya itu triknya merawat tanaman hias serta waktunya yang bisa menyempetin ya untuk merawat tanaman hias yang dulunya mungkin kecil-kecil seperti ini tidak sampai nyeprok-nyeprok seperti yang di bawah ini kita nanti kulas kita nanti ulas kita kupas nanti rahasianya bersama ibu selfie nah ini sosok beliau ibu selfie kita sapa kita minta ilmunya oke oke assalamualaikum ibu selfie assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya ini alhamdulillah sehat selalu oke ini tanaman hiasnya ini dirawat sudah berapa tahun ini kalau yang ini ada yang setawanan lebih ada ada yang terakhir dari video terakhir kemarin kan ada pernah diunggah itu ada yang baru beberapa bulan tapi udah beranak ada juga kita kita mulai yang dari atas ini ya ini usianya ini sekitar berapa ini ibu oh yang ini ini rata-rata sekitar 6 bulanan lebih 6 bulanan ya ini yang saya tanam dari bonggol dari dari bonggol ya bonggol sebesar ini cacahan kan cacahan gitu ya bonggol gitu ya kalau medianya ini bagus sekali ini tanahnya apa ini tanah bakaran bekas kita bakar-bakar sampah itu sampah-sampah dapur terus sama kotoran hewan sapi kotoran hewan sapi gitu ya udah di fermentasi kalau yang sudah nyeprok-nyeprok yang sudah besar kayak begini sama juga ini apanya medianya sama semua tidak ada yang saya bedakan tidak ada yang saya istimewa kan semuanya sama sama gitu ya semuanya sama oke kita tengok dulu ya rekan-rekanku semua soalnya glowing-glowing ini tanaman hiasnya buk selfie bak selfie ini yang di atas ini cacahan juga ini iya cacahan semua ini cacahan juga ya oh ini rekan-rekan semua ini semua cacahannya ini ibunya ini kalau di kaladium kurang begitu suka atau bagaimana ini kaladium ada itu ada juga ya ada cuma beberapa cuma hobinya di aglinema ini ya wah memang aglinema ini tangguh ini ini yang sudah gede-gede rekan-rekan ya ibu-ibu eh mbak-mbak eh ya dimanapun berada ini tanaman hiasnya mbak selfie ini dulunya sedikit namun berkat ketelatenan beliau ya dicacah-dicacah jadi sebanyak ini oke bu untuk tanaman hias ini terutama aglinema ini agar bisa cepat beranak ya agar tunasnya itu banyak ada triknya ini ada yang jelas dijaga kegemburan tanah tingkat kegemburan tanahnya terus kalau saya pribadi ini cuma dari cangkang telur itu loh sampah kita dari dapur dapur itu ya kita keringkan kita pumbuk halus itulah pupuk itu secara apa merangsang itu kalau menurut saya itu yang cepat cepat bikin cepat nyeprok gitu ya ini contohnya ini waduh mantep sekali ya ini gemburnya gembur loh rekan-rekan ini semua aduh kalau basahnya sih nggak basah kuyup gitu ya nggak basah kuyup gitu cuman ini kenyataannya seperti ini jadi nyiramnya sampai nggak basah kuyup gitu ya justru kalau penyiram dia harus basah total iya tapi kan nggak terlalu sering disiram ini contohnya yang sering diapa cangkang telur ini kan oh ini ini sering dikasih cangkang telur itu ya pokoknya cangkang telur mana yang masih nampak ini kan nggak nampak ini putih-putih ini kan cangkang telur putih-putih itu jadi kalau pupuk kimianya apa ini belum pernah ya kalau yang trek ini belum ada belum ada ya belum ada ya jadi mengandalkan pupuk kandang itu istilahnya ya wah ini rekan-rekan semua pengalaman dari mbak selfie ibu selfie kalau penyiraman biasanya penyiramannya berapa hari sekali ini tergantung cuaca cuaca ya kalau hujan-hujan kayak gini nggak nggak terlalu sering kalau temaruh gitu paling nggak 2-3 hari sekali demikian tadi ya rekan-rekanku semua penjelasannya ibu selfie mbak selfie-nya beliau ini juga pakar merawat tanaman hias dengan bukti tanaman hiasnya ini glowing semua ngumbiuk semua serta rimbun banyak anakan dan banyak tunasnya ya nyenang ke bikin adem nah seperti ini ya rekan-rekan semua penampakan pemandangan dari arah depan rumahnya jadi pas ND channel kesini habis turun hujan ya jadi maaf jika ada genangan air di depan rumahnya yang cantik bungil ini yang penuh dengan bunga ini oke kita lanjut rekan-rekan semua ya nah ini ibu selfie-nya alias bak selfie-nya ini mau berbagi trik cara membuat cepat tunas ya tunas aglodema ini apa ini bu ini ini cangkang telur yang kita keringkan kadang ada serbuk tehnya juga cuma apa sudah dikeringkan itu ditumbuk halus saja sudah tabur saja keliling seperti itu ya ya nah ini ibu-ibu e ya mbak-mbak e emas-emase ini trik caranya ibu selfie ini membuat aglonemanya glowing dan cepat bertunas seperti itu ya manfaat ke sampah dapur memanfaatkan sampah dapur sampah yang sudah kita masak itu jadi cangkangnya ditumbuk halus seperti itu dikeringkan dulu dikeringkan ya iya 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 ini ampas teh celup bagus juga teh celup iya iya teh celup ampasnya itu ya iya itu aja sih contohnya yang sudah ini yang disebelah itu-itu tadi ya itu tunasnya wah ini-ini rekan-rekan terus ting tikil semua ini berkat sangkang nah ini yang dibawah pun perlakuannya sama seperti itu ya triknya ini enggak mahal-mahal sih cuma sisa iya jadi limbah-limbah itu dimanfaatin dan terbukti bagus sekali kalau untuk biar kinclong dilap aja pakai air dilap pakai air ya basahi daunnya dilap pakai air ini lantaran punya anak kecil makanya gak sempat terawat aja udah lah kalau pakai air itu betul itu lebih sehat kalau pakai obat-obat kimia itu takut gak ada pertumbuhannya gitu-gitu aja ya ada juga yang lonyet ini saya ditanya juga mas ya ini apa hobi kalau istrinya ini ada melihara bunga ini juga seneng nengoknya ini mas seneng gitu ya mendukung iya 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 habis kerja mandangin bunga hilang-lelahnya ambil ngopi terima kasih mas ya wah luar biasa ini kalau model kayak gini ya suamipun mendukung hobi sang istri ini wah bahagia hidupnya oh seperti itu telatennya makanya bunganya glowing ini 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 bu gini ini misalkan ini penggemar ND channel yang di seluruh dunia ini ya ini naksir sama bunganya ini misalkan ini dijual atau bagaimana ini ada yang dijual ada yang dijual untuk hobi aja iya 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 kalau misalkan dijual ini kalau yang di atas ini berapa umpamanya dikasih harga berapa ini oh gitu iya iya untuk untuk harga bisa bisik-bisik oh gitu ya oke 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 jadi lewat WA aja ya lewat nomor telepon kalau nomor teleponnya berapa ini oleh pak oke ibu nomor WA nya berapa tadi ya 0852 86 65 37 94 oke demikian ya nomornya ibu selfie ini jika ada yang kemecer jika ada yang nyidam pengen bunganya yang cantik ini bisa dihubungi saja nomor teleponnya ya oke demikian ya bos-bosku rekan-rekanku semua ibu-ibu E dan mbak-mbak E demikian bincang lebar kita bersama ibu selfie yang mempunyai bunga-bunga yang geloweng ini mudah-mudahan terinspirasi dengan semangat beliau oke saatnya kita mohon pamitan dengan beliau oke ibu selfie terima kasih atas informasinya dan izin syuting bunganya ya iya sama-sama bapaknya kirim salam untuk penggemar bunga di seluruh dunia ini ibu salam kenal aja dari saya selfie kan saran saya kalau kita menanam sesuatu harus kita besarkan dengan cinta dengan kasih sayang tidak cuma kita tanam aja harus kita perhatikan kita tahu kapan waktunya kita nyiram kapan waktunya kita bongkar kapan waktunya kita kasih pupuk kita harus tahu itu jadi dia akan memberikan hasil yang indah terima kasih baru kalimatnya itu begitu semangat jadi bunganya glowing oke rekan-rekanku semua ya dari kejahuan ya ND Channel mengucapkan salam sehat salam hijau salam bahagia yang belum subscribe di channelnya ini ya mohon bantuan segera subscribe ya dan jangan lupa di komen yang baik-baik di like serta di share ya dari rekan hulu ND Channel mengucapkan assalamualaikum selamat menikmati